Halo teman-teman, selamat malam, selamat bergabung. Untuk teman-teman mungkin yang baru di channel ini, kenalkan nama saya Bayu. Di sini kita bicara tentang software-software arsitektur. Dan di video kali ini, saya mau cerita tentang bagaimana saya membuat template. Sebenarnya video ini juga saya buat untuk teman-teman yang sering menanyakan bagaimana menggambar di AutoCAD dengan cepat gitu. Sebenarnya sih pertanyaan itu agak sulit dijawab karena mungkin ada banyak jawaban untuk itu. Tapi saya ingin menjawab satu, yaitu dengan bikin template kamu. Dengan membuat template di AutoCAD, dengan membuat template kamu sendiri, kamu bisa melewati banyak proses settingan. Dan juga apalagi kalian yang mungkin sering mengerjakan proyek-proyek skala besar, otomatis di situ kalian punya tim dan kalian nggak ingin kan, misal tim kalian semua punya style gambar yang berbeda gitu. Makanya bikin template. Jadi semua teman-teman dalam tim proyek kalian itu menggambar dengan template yang sama. Oke, saya nggak akan lama bahas itu. Saya akan langsung share kepada teman-teman bagaimana teman-teman membuat template yang powerful, yang cukup baik untuk meningkatkan produktivitas teman-teman. Atur tebal dan tipis garis kalian. Mengatur tebal dan tipis garis bukan menyusun garis yang paling tebal sampai yang paling tipis. Tapi bagaimana kalian memilih dan mengkombinasikan garis tebal tipisnya itu dengan baik di gambar kalian. Saya jujur agak lama dalam proses ini karena saya harus memilih dan mengelompokkan garis-garis mana yang akan saya pilih. Kemudian saya kadang harus di-print dulu mungkin untuk dilihat, oh ternyata seperti ini nih kalau sudah di atas kertas. Atau nggak, pada saat saya ekspor ke PDF, hasilnya seperti apa. Jadi teman-teman mungkin harus banyak eksplorasi dalam tahap ini. Saya sarankan untuk teman-teman memilih garis yang nyaman di mata kalian. Jadi kalau kalian bekerja dengan waktu yang lama, mata kalian nggak cepat capek. Kemudian atur tebal tipisnya garis itu di plot style teman-teman. Jangan di layar properties. Kenapa? Karena kalau di layar properties, hal itu nggak bakal bikin settingan kalian fleksibel gitu. Buat blog dan teks menjadi dinamis dan anotatif. Seberapa seringnya kita menggunakan grid? Seberapa seringnya kita menggunakan simbol section misal, simbol elevasi, simbol elektrikal, simbol mekanikal? Hampir di setiap proyek-proyek kita. Untuk itu, ada baiknya untuk menyiapkan hal-hal tersebut di awal. Jadi ketika kita mulai menggambar, kita nggak perlu lagi untuk menggambar itu satu per satu. Jadi kita lebih hemat waktu lah. Kemudian bikin blog dan teks kita anotatif. Maksud dari anotatif adalah blog dan teks kalian akan selalu menyesuaikan ukuran di berbagai skala yang kalian pakai. Jadi kalian tidak harus lagi menyesuaikan satu per satu blog atau teks kalian ketika kalian ingin merubah skala gambar kalian. Jadi ini mungkin yang sering ditanyakan oleh teman-teman bagaimana mengatur skala pada AutoCAD. Coba pakai teks atau blog yang anotatif. Kemudian buat dinamis. Buat dinamis artinya blog kalian bisa dimodifikasi tanpa harus merubah masternya. Bisa kalian modifikasi bentuknya ataupun bisa kalian modifikasi informasi yang ada di dalamnya. Itu sangat penting teman-teman. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga adalah screening dan transparansi. Screening dan transparansi sama pentingnya dengan mengatur tebal tipis garis kalian. Kalian harus mengkombinasikan kedua hal ini sehingga gambar kalian enak dilihat. Screening dan transparansi juga akan menegaskan dari bentuk dan kedalaman gambar kalian. Keempat yaitu setting dimensi, teks, dan leader. Leader ini adalah bahasa di AutoCAD ya. Mungkin kalau bahasa kita biasa kita sebut notasi gitu. Jangan lupa kalian setting ketiga hal ini menjadi anotatif juga agar menyesuaikan dengan skala gambar kalian. Kemudian satu hal yang sering saya lakukan adalah membuat perbedaan warna antara garis model dan garis notasi. Jadi kamu atau orang yang membaca gambar kamu bisa dengan mudah mengetahui yang mana garis model dan yang mana garis notasi. Biasanya saya menggunakan warna biru terkadang merah untuk notasi saya. Kalian juga bisa memilih warna-warna yang kalian kehendaki. Itu terserah kalian. Tapi saya sarankan jangan memilih warna kuning dan warna hijau. Soalnya ketika itu di print di atas kertas, warna kuning dan hijau itu agak kurang terlihat ya. Karena warna kuning dan warna hijau itu ditempatkan di background yang putih kayak kertas atau enggak mungkin pada saat kamu ekspor file CAD kamu di PDF. Mungkin dia enggak bakal begitu terlihat karena kontrasnya dengan warna putih tidak begitu kuat. Kalau saya sih kadang kalau untuk hemat print warna misal kalau kalian ingin print lebih murah misal kalian bikin aja itu warna hitam gitu. Semua hitam ya itu enggak ada masalah. Setting page setup yang kalian sudah sisipkan kop gambar kalian sebelumnya. Saya selalu menyiapkan 3 ukuran kertas A1, A2, atau A3 yang nantinya tinggal saya pilih. Page setupnya juga sudah terintegrasi dengan plot style ataupun dengan outputnya. Pokoknya dengan template ini saya tinggal gambar aja deh. Saya cuma tahu gambar. Saya sudah siapkan semuanya. Jadi kalau saya mau cetak itu di plotter yaudah tinggal saya cetak. Kalau saya mau ekspor PDF ya tinggal saya ekspor PDF. Saya enggak perlu lagi setting-setting banyak hal. Jadi enak deh pokoknya. Tips terakhir, tips ke-enam yaitu siapkan sheet set kosong. Sheet set kosong ini adalah sheet set yang kita sudah integrasikan dengan pengaturan-pengaturan yang kita sudah modifikasi sebelumnya. Kalian bisa lihat penggunaan sheet set ini secara full di video-video saya sebelumnya. Dan sebenarnya di video itu masih ada satu hal yang kurang. Yaitu penggunaan tabel gambar otomatis. Tabel gambar atau daftar isi lah. Daftar isi gambar. Keuntungan menggunakan tabel gambar otomatis. Gambar kalian akan selalu tersinkronisasi dengan kode gambar kalian. Dengan nama gambar kalian. Bahkan kalau kalian menambahkan atau mengurangi jumlah gambar kalian. Tabel gambar otomatis ini akan selalu update. Jadi kalian tidak usah capek-capek lagi membuat tabel gambar satu per satu. Dia akan selalu mengikuti apa yang telah kalian kerjakan. Sangat mudah. Oke, dua hal tambahan yang terakhir adalah satu. Jadikan file template kalian itu sebagai zip. Kalian bisa melakukan itu dengan cara e-transmit. Dan simpan file zip itu di cloud atau di storage kalian. Yang kalian bisa akses dengan koneksi internet misal. Jadi kalau kalian butuh, kalian tinggal download. Kemudian yang kedua selalu siapkan contoh gambar. Baik itu floor plan atau elevasi ataupun seksian. Nanti gambar-gambar itu akan kalian jadikan sebagai guideline kalian ketika kalian menggambar. Sehingga gambar kalian itu punya kualitas atau lebih tepatnya konsisten dalam setiap kalian menggambar. Kalau saya sih sebenarnya sudah tidak lagi melakukan hal itu. Karena saya sudah tahu kalau misalnya saya bakal print atau tidak ekspor ke pdf. Saya sudah bisa ya rasa-rasa lah kalau memang garis ini misal ketipisan atau misal ketebalan. Karena memang saya sudah sering menggambar dengan template yang saya pakai. Jadi saya sudah bisa tahu lah. Oke teman-teman mungkin itu saja di video kali ini. Kalau teman-teman ingin menggunakan template saya. Mungkin teman-teman bisa follow link di deskripsi. Di situ saya sertakan linknya. Dan sebenarnya di video-video selanjutnya saya ingin share tentang desain teman-teman. Teman-teman bisa masukkan desain tersebut. Baik itu berupa file gambar atau misal video animasi. Atau ya terserah rendering image interior, eksterior. Dan beberapa penjelasan tentang gambar tersebut nanti saya tampilkan di video saya selanjutnya. Tinggal kalian kirim ke email yang sudah saya serta. Sampai jumpa di kolom deskripsi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.